dan tanpa menghina tim musuhnya juga itu stop menghina Mari berkarya asyik energi positif ya teman-teman positif PMA PMA positif mental attitude dan oke sekarang keisi dalam posisi defense dan copy stayar di posisi T dan sini udah ada terlihat di site eh oke nampaknya udah melihat info bagus banget ini sudah udah udah berlima menuju ke arah site eh dan wonder ke sini masih stay di ujung tapi udah kelihatan sih dikulsi lakar langsung flanking Oke entah kenapa wonder kita didiem aja pop itu coba untuk aim dari jauh gak kena satu orang pun dia akan kabur menuju ke arah site B cukup disayangkan sih karena tadi sebenarnya udah kelihatan juga kepala dari teman-teman CS ya cuman dianya mungkin antara tuat respons atau mungkin ada kendala lain soke Oksirin bisa dapat satu tapi dan sekarang di sini Oke dia masih bisa mendefeng dengan baik dan hanya tersisa toe sang sniper di ujung dan yes bakal langsung di backstep ternyata oleh Lord fun ya dan akhirnya membuahkan kill sorry poin pertama untuk tim KZ nah ini nih udah mulai kelihatan ini nampaknya KZ sedikit dapat momentum defend dan nampaknya copy stayar harus nyari approach yang lain kayaknya pendekatan yang lain jam mungkin mungkin nggak ke A lagi mungkin bisa coba untuk ke tapi ternyata mereka bakal coba untuk hold dulu Oke hold dulu mencoba untuk melihat pergerakan Wow di mid langsung dapet satu ternyata satu satu tukar satu 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 ini oke banget dimana mereka seenggaknya bisa menyamakan jumlah dan yep oke udah mulai kelihatan masuk tadi hitnya kah enggak enggak masuk ya lagi-lagi toe disini cukup dekat sebenarnya dia sniping ya dia benar-benar keluar dari sniping zone menuju menuju lower ground jadi Gap sudah melihat ada Poppins jadi coba untuk game langsung enggak kena ternyata dan kebakali backstep lagi-lagi sama Lord fun lagi-lagi kekuatan backstep dari KZ mendapatkan Ron yang kedua yes map awareness Lord fun dan juga teman-teman memang sepertinya jauh lebih unggul serta dari tadi backstepnya mereka punya komunikasi harusnya bagus banget sih lagi karena dari tadi Lord fun selalu bisa nge-backstep dan itu bukan hal yang mudah gitu loh yes dan oke lagi-lagi pertarungan di mid lane menuju ke arah site B sekarang KZ auksirin bakal langsung di babat COVID Slayer akan menuju ke arah site B sekarang bener-bener pengen mencoba untuk mencari poin sementara Shadab udah mulai bergerak langsung ke arah mid menuju ke arah B dan oke hampir saja kena sedikit lagi sebenarnya coba untuk masuk coba untuk mendekat sedikit demi sedikit step harusnya bila kedengeran sini Shadab coba naik lantai dua langsung ketahuan langsung bis babat abis hanya tersisa wonder kids saja satu lawan tiga nampaknya memang agak sedikit lebih sulit ya benar sedikit lebih sulit karena disini dari CS mereka udah mulai get a hold of the game udah mulai bisa ngebaca permainan dari KZ gimana sih tadi rotasinya dan dia juga punya gameplay masuk rute-rute escape nya itu udah kelihatan semua banget dan bakal coba untuk dicari dia mau coba untuk ngincar gap tapi di sorry ngincar siapa tadi eh pokoknya di sebelah kiri tapi ada gap di sebelah kanan akhirnya benar yang ngejaga bokongnya juga dan akhirnya berhasil dibokongin tadi yes dan 21 sekarang oke satu poin untuk COVID Slayer disini tapi masih satu poin unggul untuk tim KZ jadi KZ disini coba untuk tetap masih coba tetap defense dan nampaknya akan menunggu dari mana datangnya COVID Slayer yes kalau dilihat sekarang masih bakalan mencoba untuk mencari oke toh dapet satu Lord van Brazil dipik off dapet dua kah enggak ternyata oke ngepik dari jauh lagi-lagi Oh sirin besin dapet satu hanya tisah waduh lawan empat sekarang KZ tapi para pemain dari COVID Slayer juga akan langsung rush ternyata ini bener-bener tuh berbahaya banget sih dia dari tadi walaupun sniper berhasil dapetin posisinya selalu bisa nyari-jari celah sempitnya dan itu minimal dalam satu game dia bisa nge-take down 12 pemain dari tim KZ eh sorry dari tim ya yes KZ Oke KZ coba untuk defense ke arah side B tapi mereka coba untuk jalan ke arah mid sekarang dan mereka akan coba untuk ngebokong disini para pemain dari COVID Slayer nampaknya belum sadar kalau mereka lagi di backstep lagi di flanking sama para pemain dari KZ Poppins sudah mulai masuk namanya berjuara kolam disini barnya ada atau orang ada dua orang sebenarnya satu di kolam satu di bar di Osset masih coba untuk defense posisi mereka Lord fun sekarang udah mulai masuk juga untuk melakukan flanking dia ngeliat satu toh disini bakal langsung dibunuh Yosset sangat dekat sekali tapi tidak berhasil mendapatkan Yosset dan juga akan terbunuh Wow udah mulai berbalik nih Rolly ya sudah mulai membaca satu sama lain bagaimana pola permainannya dan juga rotasinya rutenya dan preferensinya sih kayak ya Oh kayaknya kalau yang ini mereka lebih ngarah ke arah mainnya coba kalau udah ngeluarin begini Oh skuzie dapet dua kill dengan shot kayaknya siadap disini juga akan terbunuh Wow kali ini COVID Slayer bener-bener langsung manfaatin tempo permainan mereka dengan sangat-sangat agresif langsung melakukan rush dan hanya tersebut satu sini Oksirin harus melakukan klats play melawan empat orang tapi masalahnya disini karena dia posisi attack jadi memang dia tugasnya adalah menghindari spot yang banyak orang dan mungkin coba untuk seniki-seniki untuk melakukan planting nah masalahnya kan enggak akan mungkin dikasih planting bom segampang itu sama tim dari CS kalau jadi COVID Slayer karena mereka udah pasti tinggal ngendok aja dan juga memang karena bomnya drop di sana Iya tinggal ngejagain bom dan Oksirin ya mau nggak mau mesti coba untuk pick off satu demi satu cari-cari satu mau udah kelihatan sekarang udah kelihatan sekarang Ayo loh posisinya udah ketahuan sekarang dan para pemain dari cofisian udah mulai jalan ke arah Oksirin untuk menghabisi nyawanya dan sekarang toh Wow kena satu snap dari toh udah low banget sekarang kecoba untuk di pick off gak berhasil aimnya kurang keras ternyata mungkin ada sedikit gugup dan akhirnya COVID Slayer mendapatkan game keempat ini ya masih berhasil mempertahankan dan ini yang harus diperhatikan lagi dan lagi karena semakin dekat untuk bisa menutup game ini dari COVID Slayer dari tim KZ mereka udah harus mulai bisa minimal regroup sih dan juga memilih strategi yang mana yang mau mereka gunakan karena dari tadi aku ngeliatnya mereka kayak agak kepencar gitu loh beda sama COVID Slayer yang mereka kalau mainnya rapet dan langsung ngerush itu mereka pasti langsung menang ya dan oke di sini KZ sudah mendapatkan satu cukup bagus untuk melakukan attack tapi COVID Slayer juga masih dalam posisi defensif dan KZ di sini masih ngehold mereka masih coba untuk cari info terlebih dahulu di A dan B dan Oksirin dapat satu lagi Skulzi akan menjadi korban kedua Oksirin pun belum mati tapi Lord akan berhasil di pick off dan di sini toh berhasil mendapatkan satu juga mungkin akan menjadi korban selanjutnya untuk KZ ataupun CS tapi CS hanya tersisa dua orang saja sekarang toh dan gap sementara untuk KZ masih tersisa tiga orang dan mereka harusnya bisa lebih unggul untuk bisa planting hmm harus dilihat dulu sih kalau udah kayak begini kayak ini sebenarnya bisa-bisa aja ditahan gitu oh toh lagi-lagi mendapatkan satu syadap sekarang dua sama wow sniping dari seorang toh lagi-lagi menemukan korbannya pelurunya bener-bener kayak peluru homing ya mengincar pala dari musuh dan udah-udah apa ya kayak ada magnet nih ada langsung headshot soalnya kan memang iya hebat banget itu tapi di sini para pemain dari KZ tentunya akan manfaatin momen ini untuk planting toh bakal coba untuk flaking dari samping dia melihat harusnya ada satu orang dari sana Poppins di sini akan bersembunyi di bar dengan posisi yang cukup baik disini toh belum melihat sama sekali dan dia akan coba untuk flaking dari samping dan yes bener-bener cari angle yang dimana dia bisa dapat trace yang cukup jauh di sini dan mereka coba aim lagi disini menurutlah Poppins tapi gak kena ternyata Poppins akan menemukan satu Hai risetnya dua lawan satu sekarang ini untuk tau dan dia gagal untuk melakukan clutch play berhasil dihabisi oleh KZ wow 3-4 3-4 sudah semakin mendekatkan kepada apa ya namanya semakin seri sih menurut aku dan ini pastinya bakalan makin panas lagi dimana kedua tim akan diuji baik mental maupun stamina dan refleksnya sih apalagi makro gamenya dan oke Udah kalian coba tuh sedap lawan tori seru banget sih ini sniper lawan sniper tapi sedap bakal coba untuk picking karamit dan sementara itu Yosif sudah mendapatkan kill kedua untuk KZ nah KZ hanya tiga orang Poppins siadap nampaknya siadap juga harus join nama temen-temennya sekarang water kita lihat ada dua dan dia memilih untuk kabur karena itu kebanyakan kayaknya itu itu tadi yang kelihatan sama dia ada tiga orang dan itu emang udah pilihan yang bagus banget untuk dia mundur reroute dulu muter dulu supaya dia juga bisa ngasih info ke temen-temennya dan memutuskan untuk mau di rush mau di hold atau mau di pick off ya dan oke KZ nampaknya sulit banget untuk melakukan attack wonderkit yang sekarang memegang bomnya siadap sekarang coba untuk jaga posisi dari side A dan dia ngeliat ada satu disini nampaknya para pemain dari KZ juga bakal join ke arah side A dan harusnya di sini Poppins juga mulai jalan ke arah A planting mungkin wonderkit akan melakukan sebentar lagi para pemain dari COVID Slayer masih berlima sekarang lima lawan tiga memang agak sedikit sulit dan wonderkit masih ngejagain eh dan dia bakal melakukan planting sekarang tapi masalahnya adalah setelah planting mereka harus defense dan ini lima lawan tiga bukan hal yang mudah susah sih cuma kita lihat aja apakah wonderkit dan kawan-kawan bisa melakukan wonder atau keajaiban apakah mereka bisa melakukannya cuman harus ngeliat dulu dari sini karena siadap udah berhasil ngelowin HP dari seorang Yoshits dan berhasil mendapatkan gap disana tapi dibalas langsung sama Skulzi siadapnya langsung di takedown aja dan bom berhasil di depil Yes dan ini akan menjadi match point tentunya untuk COVID Slayer kalau mereka bisa menang di ronde terakhir ini untuk mereka kemenangan sudah pasti dipastikan dan juga mereka akan langsung masuk ke babak semifinal apakah mereka bakal coba untuk keras bahkan karena mereka di posisi defense dan kayaknya seperti itu yang akan mereka lakukan mereka coba untuk take mid sekarang ngeliat info dari arah mid dan sementara itu Gap juga udah mulai coba di posisi defensive dan Yoshits berhasil mendapatkan satu ini udah semakin menegangkan dan juga sebenarnya dari arah samping tadi itu udah ada begitu banyak orang sempat terlihat sedikit dari apa namanya kacamata tuh dan juga trickster mungkin mereka yang bakalan coba untuk spawn grenade ke arah salah satu player yang tadi ditembakin sama Tui dan kali ini Casey mereka tahu bahwa mereka lagi posisi kalah dan mereka coba untuk holding dulu jangan terlalu terburu-buru untuk melakukan rush dan sebisa mungkin cari pick off tapi auxilin disini sudah terburu jadi hanya terserah empat orang Toh juga sudah dapat angle yang bagus banget untuk ngejagain side K ya jadi ini tinggal metal of time aja sambil menunggu juga dari kedua belah tim apakah mereka bisa menahan lebih lama tapi kalau nahan terus-terusan yang menang ya COVID Slayer pada akhirnya memang disini tim Casey harus planting dan yes mereka bakal planting eh sekali lagi mencoba untuk cara coba cara yang sama seperti di roundes sebelumnya cuman apakah kali ini berhasil karena gue rasa aja nih COVID Slayer bakal melakukan flanking dan mereka bakal coba untuk langsung approach dari semua angle betul dan juga mereka udah mulai ngestation dirinya sendiri terlihat satu Lord Von disitu refleks yang bagus banget bisa nge-take down seorang trickster dan sekarang oke sudah mulai sama tiga lawan tiga dari kedua belah tim apakah bisa dari COVID Slayer untuk menutup 15 detik 15 detik lagi dan oke terlihat satu orang berhasil di take down wonder kit disana yow 9, 8, 7, 6 dan pake bom akan sulit sudah gak bisa di defuse lagi nampaknya disini satu lawan satu gap melawan syadap apakah bisa dimenangkan oleh gap tidak bisa nah syadap berhasil menubangkan gap di kolam wow 45 itu tadi bener-bener mepet banget nyaris kena sayang tadi dia sempet kena tangga ya kalau gak salah di kolam itu jadi dia sedikit jatuh dan aimnya kebawah kena ngarahnya ke kaki dan itu gak apa ya damage nya itu gak maksimal kalau misalnya kenanya ke kaki kan dan oke easy masih dalam posisi attack dan mereka nampaknya masih tetap melakukan hold tapi sudah ada syadap di bawah kolam dia keluar dari rumah di lantai dua dia coba untuk sniping dari bawah kolam dan coba untuk peking ke arah mid lane gak dapat siapa-siapa karena disini CS juga defense cukup dalam tapi udah ada dua orang di B dan mereka lebih spreading sekarang satu orang di A dua orang di mid dua orang di B iya tapi ini juga yang jadinya agak apa ya kalau aku ngeliat dari tadi permainannya si COVID Slayer lebih bagus kalau mereka mainnya agak mepet ketimbang menjar-menjar kayak gini lebih rawan ke pick off apalagi mikronya mereka sendiri refleksnya itu menurutku masih kurang jauh lebih bagus ke arah tim KZ Oh syadap sudah mendapatkan satu ini bagus banget untuk mereka langsung coba untuk keras lima lawan empat sekarang wonderkid coba untuk bikin dari balik smoke coba untuk free fire aja sementara itu mereka belum melakukan planting dan waktu akhirnya wonderkid lagi lagi menuju ke arah side E dan COVID Slayer tapi kau satu mereka harus bisa rush ke arah side E kalau satu kalau lima lawan empat oke 4 lawan tiga sekarang udah ada satu tuker satu Oxirin berhasil di pick off oleh Gap Poppins yang akan menjaga dari lah kolam mid udah kelihatan jadi Gap oh masih bisa kabur-kabur dan masih bisa keupet tapi enggak dia kabur dan dia ketangkep sama Poppins dan sementara tuh dapet satu lagi syadap akhirnya disnipe sama To sisa dua lawan dua sekarang Poppins Slayer harus menang di ronde ini kalau mereka mau ngebabak semifinal Poppins benar-benar lo banget plus play apakah bisa tidak bisa ternyata Skosie akan menjadi penghuni terakhir di map ini dan bom akan di defuse and that's it COVID Slayer berhasil melaju ke babak semifinal GG congratulations untuk COVID Slayer dimana memang ya SND dari mereka itu makronya jauh lebih oke lebih bisa ngebaca dan juga lebih apa ya follow up nya cepet sih menurutku temennya jauh lebih cepet ketika satu ke takedown temennya langsung bisa ngebackup itu ada disana dan bisa langsung diambil juga jadi seenggaknya berbalas dan mereka bisa terima kasih